Mangkawa bertugas sebagai Wali Kota Bandung Odet M. Daniel fokus menangani masalah sampah. Untuk itu di kawasan Cikapunung River Spot. Wali kota yang akrab di Sapa dengan sebutan Mangk Odet tersebut pencanangkan gerakan pengelolaan sampah dengan jargon Kang Pisman yang merupakan kependekan dari kurangi pisahkan dan manfaatkan. Kangk Odet pun bertekad gerakan tersebut harus jadi budaya warga kota Bandung. Gerakan Kang Pisman atau kurangi pisahkan dan manfaatkan sampah dicanangkan Wali Kota Bandung Odet M. Daniel di kawasan Cikapunung River Spot, Jalan Sukarno, Kota Bandung. Pencanangan dan sosialisasi gerakan Kang Pisman melibatkan para pelajar dengan harapan dapat menanamkan cinta kebersihan melalui pemanfaatan sampah sejak dini. Mangk Odet bertekad gerakan Kang Pisman harus jadi budaya warga Bandung. Baik aparatur sipil negara di lingkungan pemkot, kecamatan hingga kelurahan, juga masyarakat umum dan pelajar. Dari acara ini, itu mau saya berharap ya bahwa gerakan beresik Bandung, beresik Bandung, beresik Bandung, beresik Bandung, beresik Bandung ya. Itu menjadi sebuah gerakan, saya berharap ya nanti. Hari ini merupakan acara lonceng atau apa namanya, rencanangan. Saya beristirikan kepada pasangan dan kepada teman-teman, semua SKPD termasuk pada kebersihan. Kalau sebetulnya pencarangan ini dijalankan menjadi sepuluh gerakan lagi misalkan. Karena kalau kita mau mengolah sampah, beresikan sampah di Bata Bandung, menurut Mang Odet, yang paling terpat adalah sampah harus dikelola oleh pemerintah sendiri. Ditambahkan Mang Odet, jika pengelolaan sudah jadi budaya warga kota Bandung, sampah tidak akan jadi masalah lagi. Diakininya, jika tidak segera diatasi, sampah bisa menjadi bom waktu, seperti beberapa tahun lalu saat Bandung sempat dilanda lautan sampah.